Assalamualaikum, halo teman-teman Hari ini aku membuat cimol isi keju yang lumer Ini tuh enak banget Dan yang pastinya anti meledak Nah kalau teman-teman mau tau Cara buatnya seperti apa Yuk langsung aja kita mulai videonya Nah ini bahan-bahan yang harus disiapkan Teman-teman catat ya Pertama kita campurkan dulu Tepung tapioca Atau acis sampe Tambahkan tepung terigu Jangan lupa Masukkan bumbu-bumbunya Seperti garam, penyedap rasa Dan merica bubuk Kemudian Aduk semua bahan sampai tercampur merata Lanjut kita panaskan air Dan tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan Lalu masak sampai benar-benar mendidih Langsung masukkan air yang tadi mendidih ke dalam tepung Hati-hati ya Ini tuh panas banget Jadi gunakan sendok atau apapun untuk mengaduknya Campurkan semua sampai tercampur merata Setelah adonannya tidak terlalu panas Boleh kita uleni dengan menggunakan tangan Jangan lupa tangannya dicuci terlebih dahulu Dan dibaluri dengan tepung Uleni sampe semuanya menjadi kalis Lanjut kita bentuk cimolnya Pertama aku tuh balurkan dulu tepung di tangan Supaya tidak lengket Kemudian ambil sedikit adonan Dan masukkan keju Bentuk adonannya menjadi bulat Dan kejunya tertutup Lakukan sampe semua adonan Dan kejunya habis Oh iya jangan lupa Wadah untuk menyimpan cimolnya Diberi tepung Supaya cimolnya tidak menempel satu sama lain Dan goyang-goyangkan Nah ini dia cimolnya banyak banget Siap kita goreng Pertama kita masukkan cimol Kedalam minyak yang di dalam minyak yang dingin Dan belum dinyalakan apinya Masukkan sampe semua cimolnya Setelah semuanya tertutup oleh minyak Setelah semua cimol masuk Gunakan api yang sangat kecil Untuk menggoreng Kita aduk sebentar Dan biarkan cimol Dan biarkan cimol sampe mengapung Nah setelah semua cimolnya mengapung Seperti ini Boleh kita bolak balik Supaya semua permukaannya Terkena minyak Goreng cimolnya Sampai permukaannya keras Supaya nanti ketika diangkat Tidak melempem Setelah matang Siap kita tiriskan Nah ini dia Cimol isi keju lumernya Sudah siap disajikan Tambahkan bumbu pelengkap Seperti penyedap rasa Dan cabai bubuk Seperti ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ya teman-teman Terima kasih sudah menonton